Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih teman-teman semuanya Bersama saya, Fatir Dan ini istri saya Emma Welcome back Again Oke guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Amin Oke guys, jadi di video kali ini Kami bakalan jalan-jalan lagi Ke Malaysia dan ke Jepang Bisa ke bahasa Jepang? Bisa Bisa Arigatou Kau shiwa Kau shiwa Nah gitu lah Oke teman-teman semuanya Di video kali ini Kami beruang bakalan nge-reaction Sebuah video request-an Dari sahabat kita Yang ada di Malaysia ya Nah, dari siapa nih sayang? Ini abang ini juga request 2 video ya Seperti kemarin Ini darinya Abang Zani Underscore 0129 Nah, dia cuma ngirimkan link doang ya? Iya, dia sering nih kayak request-an ya Kayaknya dulu pernah juga ya Jadi terlintas lah namanya itu Sempat melengket di kepala kita Nah, jadi tajuk yang dia request apa ini istriku? Nah, tajuknya yaitu Kenapa orang Jepun suka Malaysia dan bahasa Melayu? Wow Oh iya? Orang Jepun suka ke bahasa Melayu? Dengan karena orang Jepung, orang Aceh pun suka Ya, makanya kami sering nonton Nupi Nipi Nah, oke teman-teman semuanya Seperti biasa Sebelum kita putarkan cuplika video ini lebih lanjut Bagi ke orang semua yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Dan baru menemukan channel Fatir Youtuber Jangan lupa dipadamkan dulu Subscribe Tolong jangan beri klik untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Nah, begitu teman-teman yang belum sertai Buruan nih Sertai ya, karena nanti bakal ada live nanti ya Kita live nanti waktu 100 ribu subscriber Nah, yang sudah sertai boleh ikut join nanti Ikut bergabung tengok kami live Kalau belum sertai, ya tak bisa ya Nah, makanya buruan sertai guys Oke teman-teman, langsung saja nih kita putarkan cuplika videonya One, two, three Play Hello semua Hello everybody Adakah ramai orang Jepun Bahasa Inggris ya? Melayu? Sebenarnya Jepun itu tidak Tetapi di universiti ini Universiti Bahasa Sintok Oh, Bahasa Melayu ni Dia translate ke dalam Bahasa Inggris ya Terima kasih Hari ini, saya ingin tanya beberapa suara kepada kawan saya Yang bahasa Melayu Ya Tentang Malaysia Oh Abang ni Jepang ke? Malaysia ke? Ya, tentu saya suka Malaysia Saya suka makan Malaysia Di Malaysia Dan saya memang suka membeli belak Di Malaysia terutama Nah, jadi Akak ni Logatnya ni masih Jepang ya Iya Jadi lidah ni Tak pasti Tapi dia lancar Cakap Melayu Wow, lanjut ya Sekitar KSWC Sudah tentu Saya suka Malaysia Ya, sudah tentu suka Malaysia Wah, ini mukanya Jepang banget ya Ya, iyalah Maksudnya kan Ini orang-orang Orang Tokyo lah Bukan orang kita Ya, emang orang Jepang ni dia Iya, saya mau saya Semua ya Percitanya Apakah kamu suka Malaysia? Yes, tentu Saya suka Malaysia Semuanya suka ya Kan, lanjut ya Oh, 3 tahun Tidak suka Malaysia Tentu suka Malaysia Khususnya Saya suka Kepaikan hati Orang Malaysia Saya belajar di Universiti Kebahagiaan Malaysia Hanya saya Yang masuk ke kelas Dengan pelajar-pelajar Tumpatan Bukan pelajar-pelajar Antarabangsa Sebab Saya ambil kelas Dalam bahasa Melayu Jadi Saya perlu bantuan Daripada pelajar Tumpatan Dan Punsyalah Untuk memahami Dan menyertai kelas Saya agak takut Tak takut Licu ya Tapi Saya dapat Lengkapkan Program Perutekaran itu Sebab Semua orang Di UKM Sangat baik hati Menggeluk-alukan Dan Selalu membantu saya Di sana Pasti sangat ya Saya suka Malaysia Kerana Semua orang Yang saya jumpa Di sana Sangat baik hati Semua bilang Baik hati kan Saya sangat suka Malaysia Saya ada beberapa Sebab Saya suka Apa ini sebabnya Yang pertama Saya suka Orang Malaysia Yang Sangat baik hati Semuanya cakap Baik hati Bahasa kan Semua Dari tadi Banyak kan Ada beberapa Dan semuanya itu pada Terkesima ya Dengan kebaikan hati Orang Malaysia Luar biasa ya Luar biasa memang ya Kita lanjut lagi Bahasa Melayu Saya suka bahasa Sesunan kosa kata Bahasa Melayu Sesunan perkataan Bahasa Melayu Dan bunyi Bahasa Melayu Macam Ca dan Nyah Macam-macam Saya suka Bunyi bahasa Melayu Oh suka buninya Ada beberapa Sebab lagi Saya suka Fashion Fashion Muali tempat Ya Bertudum Berwarna Wali Dan corak Yang sangat Cunggu Jadi saya suka Fashion Fashion Orang Melayu Kenapa boleh berminat Untuk belajar bahasa Melayu Saya berminat Dalam belajar bahasa Melayu Sebab Tak ada ramai orang Yang belajar Bahasa negara Asia Tenggara Saya nak Memperoleh Kemahiran Yang tidak begitu Diperajari di universiti lain Ataupun Diperajari oleh Orang lain Sebenarnya Di kalangan Bahasa negara Asia Tenggara Saya pilih Bahasa Melayu Sebagai jurusan Oh dia ambil jurusan Itu ya kan Sebab Saya Rasa Boleh menjadi semangat Untuk belajar Apa-apa bahasa Asing Tapi Saya seronok Belajar bahasa Melayu Tau seronok dia Membawa Ke beberapa negara Di Singapura Di Asia Tenggara Contohnya Singapura Malaysia Burnai Dan lain-lain lagi Pada masa saya Masih kecil lagi Dan Pada masa itu Saya sangat suka Budaya Campuran Dengan Orang Melayu Dan orang Cina Jadi Saya Baju belajar Bahasa Melayu Dan Negara di Semenanjang Malaysia Oh dia Sudah dibawa Dari kecil ya kan Kerana Saya Berminat Dalam Ekonomi Pembangunan Oh Ekonomi Pembangunan Malaysia Dan Singapura Semasa saya Berada di Sekolah Tinggi Jadi Sambil belajar Bahasa Melayu Saya nak Belajar Ekonomi Kedaya Politik Kedaya Saya ada Beberapa Sebab Yang paling besar Yalah Saya pernah Tinggal di Malaysia 11 tahun Oh Sudah pasti Gila ni Tapi Saya pergi ke Sekolah Orang Jepan Dan bercakap Bahasa Jepan saja Jadi saya tak boleh Berbahasa Melayu Dan Lepas Balik ke Jepan Saya rasa Oh saya nak Menjadi Boleh berkomunikasi Dengan orang-orang Di Malaysia Dalam Bahasa Melayu Macam I just Regret Bahasa Melayu Jadi Saya Berputus Memutuskan Belajar Bahasa Melayu Sebagai Jurusan di Universitas Ambil Jurusan Bahasa Melayu Di Sekolah Tinggi Saya belajar Di Malaysia Masyarakat Malaysia Terdiri Daripada Perbagai Bangsa Perbagai Kaum Dan Bahasa Jadi Saya fikir Kalau Orang Jepun Belajar Daripada Masyarakat Malaysia Bagaimana Kita Hidup Sama-sama Itu Sangat Bagus Jadi Saya Saya Nak Belajar Bahasa Melayu Dan Sebelum Masuk Ke Universitas Kami Kena Pilih Bahasa Yang Kami Akan Perajar 27 Wow Banyak Iyalah Banyak Sangat Dalam Iqdan Universitas Dikatakan Bahasa Melayu Sangat Seronor Dan Bahasa Sangat Menarik Dan Makanan Malaysia Sangat Sedang Jadi Saya Pilih Bahasa Melayu Ramai Sekali Ternyata Yang Cinta Akan Malaysia Dan Bahasa Melayu Bahkan Dari Seluruh Dunia Ini Dari Tadi Abang Yang Tadi Tupun Juga Cakap Dia Asli Jepang Semua Orang Asli Jepang Tapi Tidak Datang Ke Malaysia Tidak Mempelajari Misalkan Orang Bahasa Inggris Tapi Orang Tetap Cinta Bahasa Melayu Bahkan Ada Yang Ambil Jalusan Bahasa Melayu Secinta Itu Tapi Memang Iya Suka Kalau Dengar Orang Cakap Bahasa Melayu Comel Comel Kata-katanya Unik Masya Allah Luar biasa Memang Bahasa Melayu Ini Menarik Bahkan Orang Di Luar Asia Tenggara Menarik Menarik Untuk Mempelajarinya Tadi Ada Ada Abang Ini Juga Dari Bahasa Se-Asia Tenggara Tetap Dipilih Bahasa Melayu Banyak Pilihan 27 Bahasa Dan Katanya Bahasa Melayu Yang Paling Seronok Dan Juga Banyak Orang Orang Yang Terkesima Atau Dengan Kebaikan Hati Melayu Baik Itu Ada Juga Yang Suka Dengan Kuliner Di Malaysia Masih Masih Mudah Bye Outro